Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini, Kemis, tanggal 23 Juli 2020 Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumenep kembali menyampaikan informasi tentang update data kasus COVID-19 di Kabupaten Sumenep sampai dengan data pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat Informasi pertama, sampai dengan saat ini kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sumenep berjumlah 189 kasus atau pada hari ini bertambah 1 kasus dari data sebelumnya Penambahan kasus tersebut adalah Pasien nomor 189 Pasien adalah perempuan berumur 55 tahun berdomisili di Kecamatan Kota Sumenep Pasien merupakan pasien di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, Kabupaten Sumenep Pada tanggal 21 Juli 2020 dilakukan pemeriksaan swab COVID-19 di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, Kabupaten Sumenep dan pada tanggal 23 Juli 2020 hasil swab dinyatakan positif atau terkonfirmasi COVID-19 Tindakan yang dilakukan kepada pasien nomor 189 adalah dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, Kabupaten Sumenep dan dilakukan tracing terhadap kontak rat dilakukan penyemprotan disinfektan di lengkungan tempat tinggal oleh tim penanganan COVID-19 Kabupaten Sumenep Informasi kedua Informasi terkait pasien yang dinyatakan sembuh atau sehat Pasien dinyatakan sehat atau sembuh karena selama menjalankan isolasi dan perawatan kondisi klinis membaik serta tidak ditemukan gejala dan tanda infeksi COVID-19 aktif lagi Pasien tersebut adalah Pasien nomor 112 Pasien adalah perempuan berumur 55 tahun penduduk kecamatan Gapura Pasien nomor 151 Pasien adalah perempuan berumur 35 tahun penduduk kecamatan Bluto Pada tanggal 22 Juli 2020 Pasien nomor 112 dan 151 dinyatakan sehat dengan kondisi klinis membaik serta tidak ditemukan gejala dan tanda infeksi Corona virus disis atau COVID-19 aktif lagi Sehingga oleh tim medis dari RSI Garam Kalianat diperkenankan pulang untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari Diharapkan kepada masyarakat untuk terus menekan penyebaran COVID-19 Hal itu dibutuhkan kesadaran bersama oleh semua pihak Untuk selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan Gunakan masker dengan benar Jaga jarak minimal 1,5 meter dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir Kita yakini bahwa kita bisa melewati pandemi ini sesegera mungkin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Piepen Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.